Halo guys, welcome ke Antoma Channel Kali ini saya akan sharing bagaimana cara memotong ikat tinggang atau menambah lubang dengan menggunakan alat ini ini alat tangpon yaitu membuat lubang disini ada bermacam-macam size lubangnya kita bisa pilih yang mana, ini disesuaikan dengan ikat pinggang kita ya disini ada ukurannya ya dia mau size berapa oke, jadi ini bisa membantu kita membuat lubang pada ikat pinggang kita atau arloji atau apa aja jadi ini alat ini akan membantu membantu kita ya kita akan coba bagaimana caranya membuat lubang ya oke pertama ikat pinggang ini kita nggak bisa memotong disempat sini ya karena disini ada finishingnya ya jadi hanya bisa kita gunakan menambah lubang pada disini ya disini kalau ini kita ditambah lubang disini dan disini ya oke, kita kita akan ukur dulu kita akan ukur berapa jaraknya dia oke satu dua dua setengah dua setengah senti kita akan coba marking dulu ya kita akan marking dia dua setengah oke disini ya satu dua setengah sini lubangnya dua setengah dua setengah disini kita coba marking dulu jadi kita udah ukur dia jaraknya dua sentian disini dua senti ya jadi kita akan bolongin dia kita cari dulu saiznya dulu yang sama seperti ini saiznya ya ya kayaknya saiznya yang ini yang ini jangan juga kegedean ya dan juga jangan juga kekecilan kayaknya ini deh jadi bagus semakin lebih kecil daripada lebih gede ya ini oke nah ini dia saiznya kita udah dapat sekarang kita bolongin dia kita masukkan ini disini lubangnya disini ya kita masukkan ini pas di lubangnya dia ya ya kalau udah pas tinggal kita kencangin aja langsung kita selesai udah lubang sekarang kita balik sini lagi kita tes ya kita tes dia jangan terlalu gede juga ya kalau gede ntar dia doll ya nah tuh bunyi dia bunyi aja ya enak ini bunyi nya enak banget nih nah udah lepas oke sekarang kita bikin satu lagi ya buang satu lagi berarti ukuran ini udah bener ya biasanya sebaiknya sebelum kita belokan bolongin disini kita bolongin di kertas dulu ya di kertas dulu kita bolongin biar ini kalau salah gak rusah di kebingungnya ya oke kita bolongkan satu lagi sama proses tadi tadi kan udah makin kesini kita makin ya titik ini kita mau lubangin ya oke sekarang kita akan lubangin titik ini udah pas nah selesai selesai kita kencangin sekali lagi biar dia dapat benar-benar bagus nah tuh ceket ya lubangnya ya bunyi udah bagus udah keren banget nih kita coba tes nah ujinya aja beda ya oke bener-bener keren banget selesai ini kita bisa lubangin semuanya sih kita bisa lubangin dia kenapa kita bisa lubangin karena ini dia masuk ke dalam jadi ini gak kelihatan nih kalau yang ini kita gunting maka hasilnya gak bagus karena disini ada finishing jahitannya dia oke jadi kita sebaiknya membuat yang lubang aja ini saya ada lubangnya 2 dengan bantuan alat ponce alat ponce ini sangat berguna kita bisa pakai buat bolongin disini hanya ukurannya kita membolongin apa disesuaikan misalnya ikat pinggang tajam tangan kulit bisa oke guys jika anda ingin bertanya seputar alat ini ini banyak jual ya bisa dibeli ya ini dia alatnya oke guys jika anda menjukan video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya atau ada yang masih kurang jelas tentang penggunaan ponce ini jadi please komen di bawah ini jika anda bertanya seputar video ini oke guys sampai ketemu lagi di channel yang selanjutnya see you on top guys bye bye oke seksai selamat menikmati